Kita tinggal tekan push button start saja Lihat, 3, 2, 1 Nah, lihat Keinstalasi rumah menyala teman-teman Pasti teman-teman berpikiran kenapa sih harus ada relay di MCB box Dan kenapa sih harus ada push button start dan push button stop di MCB box Nah, jadi disini saya mempunyai ide teman-teman Kenapa sih instalasi rumah kita ketika PLN ada pemadaman listrik Lalu PLN tiba-tiba menyala kembali Si instalasi rumah kita atau si MCB ini sering langsung jeklek teman-teman Pasti teman-teman sering kan mengalami kayak gitu Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman memakai relay di MCB box Nah, cara kerja dari relay ini kayak gimana Disini saya akan coba nyalakan dulu untuk keinstalasi rumah Supaya teman-teman pada paham, oke Saya akan nyalakan untuk MCB KWH meternya Lihat, 3, 2, 1 Nah, tegangan rumah terbaca 2, 3, 5 Kenapa bisa tegangan saya tinggi? Karena tegangan rumah saya berdekatan dengan trapo Maka dari itu tegangannya lumayan tinggi teman-teman Nah, untuk menyalakan instalasi rumah ini Kita tinggal tekan push button start saja Lihat, 3, 2, 1 Nah, lihat Keinstalasi rumah menyala teman-teman Ada tegangannya Nah, yang dikhawatirkan itu Ketika PLN tiba-tiba mati teman-teman Atau ada pemadaman listrik Saya contohkan disini ada pemadaman listrik Lihat, 3, 2, 1 Mati semua kan? Nah, yang jadi masalah itu Jika kita tidak memakai relay Ketika PLN menyala kembali Nanti instalasi rumahnya akan langsung menyala teman-teman Dan ketika menyala Biasanya untuk MCB-nya langsung jepret Atau jeklek Kenapa bisa jeklek? Karena ada hentakan langsung dari PLN Atau tegangan PLN tiba-tiba menyala Di instalasi rumahnya juga berbeban Sehingga mengakibatkan MCB-KWH-nya menjadi jeklek Dan itu beresiko buat kita MCB-KWH-nya bisa menjadi lemah teman-teman Atau bisa jadi sering jeklek nanti Nah, solusinya kayak gini Kita tambahkan relay disini Buat apa? Yaitu buat menjedak saja Instalasi rumah kita tidak langsung menyala Nah, tadi kan posisinya PLN sedang padam Tiba-tiba tegangan PLN menyala kembali Lihat, 3, 2, 1 Nah, sebagai indikasi Hanya tegangan dari voltmeter saja yang keluar Tegangan ke instalasi rumah tidak langsung menyala Kenapa? Karena kita harus tekan start push button dulu Baru kita bisa menyalakan instalasi rumah Nah, pengamannya itu disini Kita tidak ada hentakan langsung ke instalasi rumah Kita coba start push button-nya, lihat Nah, instalasi rumah baru bisa menyala Dan relay pun bekerja, lihat Nah, relay bekerja kan Nah, tujuan dipasang relay ini juga Kita bisa memperbaiki instalasi rumah Tanpa harus meng-off-kan MCB Karena sudah yakin aman Bagaimana caranya? Kita tinggal tekan stop manual saja disini Nah, maka relay-nya akan mati MCB-nya tanpa diotak-katik Walaupun disini masih ada tegangan Tetapi ke instalasi rumah tetap aman Karena diputus di relay ini Kalau sudah begini, teman-teman Tinggal bisa memperbaiki si instalasi rumahnya Jika ada masalah Kalau kurang yakin, bisa di-off-in saja ini Kalau sudah yakin mah, tidak perlu On-kan saja Aman kok untuk ke instalasi rumah Jika perbaikannya sudah selesai Kita tinggal on-kan saja untuk push button-nya Lihat, 3, 2, 1 Nah, menyala kembali teman-teman Nah, jadi itu solusi Jika teman-teman ketika ada pemadaman Lalu menyala kembali Instalasi rumahnya sering jeklek Tinggal pasangkan relay saja Dan perlu diperhatikan teman-teman Untuk pemasangan relay ini Ini karena relay-nya hanya 10A Maka pemasangan relay ini Diharuskan dan diwajibkan ya Untuk instalasi rumah yang maksimalnya Berdaya 1300V Teman-teman Tidak boleh lewat dari itu Jika pakai relay Ada solusi lain jika tegangan rumah Teman-teman besar Yaitu bisa pakai kontaktor teman-teman Ya, walaupun agak mahal ya Kontaktor Tapi sangat bermanfaat bagi kita Yaitu untuk pemasangan kayak gini Nanti saya akan pasangkanlah setelah video ini Nah, sekarang saya akan bahas Bagaimana cara pemasangan kabel di box MCB ini Silahkan disimak Nah, disini saya akan jelaskan Bagaimana cara pemasangan kabel di box MCB ini Untuk cara kerjanya Tadi teman-teman sudah tahu Saya akan jelaskan disini Cara pasang rangkaian kontrolnya Nah, saya contohkan disini adalah MCB KWH meter Keluaran MCB KWH meter ada pasa dan ada netral Nah, saya akan pasangkan dulu yang pasa ini Langsung masukkan saja ke MCB yang satu pasa ini Karena MCB satu pasa ini nanti hanya untuk pengaman relay ini Jika terjadi apa-apa Oke, saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah, sudah saya pasangkan dari MCB KWH meter Langsung dimasukkan ke MCB satu pasa Yang ada di box MCB ini Selanjutnya, kita pasangkan netralnya Ini adalah kabel netral yang warna biru Kita hubungkan saja di terminal kuningan ini Supaya nanti untuk netralnya Gampang digabungkan dengan instalasi rumah Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah, teman-teman bisa dilihat ya Jadi dari netral KWH meter Langsung dimasukkan ke terminal kuningan ini Nah, sekarang saya akan pasangkan Dari MCB ke push button yang ada di koper ini Harus push button yang stopnya Yaitu yang NC Kita balik dulu Nah, yang ini Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi ya Oke, teman-teman sudah saya pasangkan Lihat dari MCB yang satu pasa Buat rangkaian kontrol ini saja ya Dimasukkan ke NC Atau ke stop yang NC ini Nah, dari push button stop ini Selanjutnya, kita pasangkan Ke push button star sini Yaitu ke NO Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, sudah saya pasangkan Lihat dari push button stop ini ya Khusus yang NC Dimasukkan ke push button star yang NO Yaitu yang warna hijau Lihat Hijau Merah Selanjutnya, saya akan pasangkan Keluaran dari push button star ini Dimasukkan ke coil relay ini Untuk coil relay disini Yaitu nomor 13 dan nomor 14 Teman-teman bisa pasangkan ke 14 dulu Atau ke 13 dulu Silahkan bisa belak-balik Kalau saya ke 13 dulu saja Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, teman-teman sudah saya pasangkan Bisa dilihat ya Dari keluaran star yang warna hijau tadi ya Dimasukkan ke nomor 13 coil relay Selanjutnya dari nomor 14 ini Kita hubungkan langsung ke netral PLN sini Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, teman-teman sudah saya pasangkan Dari nomor 14 relay coilnya ya Untuk netralnya dimasukkan ke netral Atau terminal kuningan yang di PLN sini Untuk netral bisa dihubungkan kayak gini ya Kepapa, silahkan Nah, selanjutnya berhubung kita memakai push button Maka kita harus pasang pengunci teman-teman Penguncinya itu dimana Penguncinya itu yaitu di NO relay ini teman-teman Nah, untuk NO di relay LY4N ini Berada di nomor 9 dan nomor 5 Nah, jadi kita pasangkannya harus dimana Harus di star NO ini Yang warna hijau tadi ya Jadi kita pasangkannya dari star masuk ke NO relay LY4N ini Nah, berhubung dari star ini sudah terhubung di sini Lihat, di nomor 13 Kita tinggal jamparkan saja ke nomor 9 sini Gak perlu repot-repot lagi ngambil dari push button start Nah, untuk NO yang satunya lagi Yang nomor 5 sini Kita bisa ngambil dari dekat sini Yaitu dari tombol stop Karena berhubungan dengan star tadi Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah, lihat teman-teman Sudah saya pasangkan untuk penguncinya Karena ini paling penting Yaitu pengunci relay ini Yaitu dari nomor 13 dimasukkan ke nomor 9 ya Yang ada di sini Dan dari nomor 5 dimasukkan ke star yang push button ini Karena di sini push buttonnya star berhubung dengan ini Kita cari terdekat saja Disamakan di sini, digabungkan Lalu ke NO relay Ini mau nomor berapapun bebas Yang penting ke NO relay Untuk pengunci relay ini Nah, sekarang saya akan pasangkan Untuk beban ke instalasi rumah di sini Untuk pengambilan ke instalasi rumah Kita cukup pasangkan yang fasanya saja Ngambilnya dari MCB KWH langsung Atau bisa dijamperkan Dari MCB satu fasa ini Yang inputnya ya Dijamperkan ke relay Kita ngambil relay yang NO-nya teman-teman Hanya fasanya saja Yaitu yang nomor 12 dan nomor 8 Kalau di relay ini Yang NO-nya itu nomor 12 dan nomor 8 Oke, saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi ya Nah, lihat teman-teman Dari MCB ya Di sini digabungkan saja Yang dari KWH meter juga Pasangnya dimasukkan ke nomor 8 Yang ada di relay ini Yaitu NO-nya Keluarannya nomor 12 ini Dimasukkan ke MCB Lalu dari MCB sini Dijamperkan masuk ke MCB yang satunya lagi Nah, fungsi MCB ini Yaitu untuk MCB group Ini group 1, ini group 2 Nah, selanjutnya Saya akan pasangkan ke instalasi rumah teman-teman Karena ini adalah jalur beban ya Yang barusan saya pasang itu Yang ke NO relay ini Maka dari itu Sekarang kita pasangkan output dari MCB group ini Dimasukkan ke instalasi rumah Untuk instalasi rumah Saya contohkan menggunakan lampu ini teman-teman Nanti saya pasangkannya Dari MCB 1 pasa Masuk ke lampu ini Dan MCB yang kedua ini Masuk ke lampu ini Lalu netralnya Kita gabungkan di sini Saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Sudah saya pasangkan Lihat Jadi dari grup 1 Keluaran MCB grup 1 Dimasukkan ke instalasi rumah yang grup 1 Dan untuk grup 2 MCB nya Keluarannya dimasukkan ke grup 2 Instalasi rumah Untuk netralnya digabungkan aja di sini Grup 1 Grup 2 Nah, untuk selanjutnya Saya akan pasangkan ke voltmeter teman-teman Supaya indikasi nanti Ketika PLN menyala Maka tegangannya akan terbaca di voltmeter ini Oke teman-teman Untuk yang ke voltmeter Sudah saya pasang Jadi pasang ke voltmeternya itu Kita ngambil pasangnya Dari nomor 8 Yang ada di relay ini Dan untuk netralnya Digabungkan saja Dengan netral di coil relay Sebenarnya Kita bisa ngambil langsung dari MCB KWH ya Untuk voltmeter ini Oke, saya akan tutup dulu Untuk kopernya ya Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Untuk kopernya sudah saya pasang Saya akan coba on-kan untuk MCB KWH ya Saya akan praktekan kembali Nah, sekarang saya akan coba on-kan Untuk MCB KWH-nya teman-teman 3, 2, 1 Nah, untuk tegangannya keluar Yaitu 2, 3, 5 Kenapa tegangan rumah saya tinggi? Karena rumah saya berdekatan dengan trapo teman-teman Nah, tegangan dari PLN sudah ready Kita tinggal on-kan untuk MCB kontrolnya Lalu kita on-kan untuk relay-nya Kita start Nah, relay-nya kerja Rampu LED-nya menyala Kita tinggal on-kan MCB group Nah, 1 menyala Group 2 menyala Nah, kenapa saya membuat MCB box Menambahkan relay Tadi sudah saya jelaskan ya Jadi, fungsinya itu Supaya tidak terjadi jepret langsung Di MCB KWH-nya teman-teman Contohnya, kayak gini Jadi, ketika PLN-nya hilang tegangan nih Contohnya, PLN-nya ada pemadaman listrik Kita op Ketika tegangan PLN menyala kembali Maka, instalasi rumahnya Tidak akan langsung menyala Harus ditekan push button dulu Baru bisa menyala Akan saya coba Tiba-tiba tegangan PLN menyala kembali Nah, indikasinya hanya tegangan saja yang keluar Tidak langsung menyala si instalasi rumahnya Jadi, silahnya mah mengamankan Entakan saja ya Maka dari itu, banyak sekali MCB KWH yang jepret Jika tegangan PLN menyala kembali Karena langsung kebeban instalasi Kalau kayak gini mah Ya, kita tinggal tekan saja push button Nanti instalasi rumahnya akan menyala kembali Lihat 3, 2, 1 Nah, instalasi rumah Menyala kembali Jadi, bisa manual ya Jadi, kalau kita ada perbaikan Kita tinggal off-kan saja Jika tidak ada perbaikan Kita tinggal nyalakan saja Untuk rangkaiannya Nanti akan saya share di Instagram TechnicListrik29 Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya